Gangguan pendengaran adalah kehilangan sebagian atau keseluruhan pendengaran pada satu atau kedua telinga. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ada banyak penyebab dan dapat menyerang siapa saja pada usia berapapun. Tetapi paling sering terjadi pada orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Gangguan pendengaran pada orang dewasa yang lebih tua dikenal secara medis sebagai presbikusis. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 16 persen orang dewasa di Amerika Serikat mengalami gangguan pendengaran. Membuatnya dua kali lebih umum dari diabetes atau kanker. Sekitar 20 persen pria dan 13 persen wanita melaporkan bahwa mereka setidaknya mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran biasanya tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat diobat. Kejala Gangguan Pendengaran Kejala Gangguan Pendengaran dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan pendengaran, penyebab gangguan pendengaran, dan tingkat gangguan pendengaran. Untuk orang dengan gangguan pendengaran terkait usia, biasanya mengalami apa yang dikenal sebagai gangguan pendengaran frekuensi tinggi. Suara bernada tinggi, seperti suara wanita dan kicau burung, mungkin lebih sulit didengar. Secara umum, orang yang mengalami gangguan pendengaran mungkin mengalami salah satu atau semua hal berikut. Kesulitan memahami percakapan sehari-hari, perasaan bisa mendengar tapi tidak mengerti, harus mengeraskan suara TV atau radio, meminta orang lain untuk sering mengulang, Anda tidak lagi mendengar kicau burung atau jarang mendengarnya, menghindari situasi sosial yang dulunya menyerangkan, rasa lelah setelah seharian mendengarkan orang lain, dikenal sebagai kelelahan mendengarkan, meningkatnya kesulitan berkomunikasi dalam situasi bising seperti restoran, pertemuan keluarga yang rame di dalam mobil atau dalam pertemuan kelompok, tinnitus atau suara berdengung di telinga. Jenis gangguan pendengaran. Ada tiga jenis utama gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran sensorineural adalah jenis gangguan pendengaran yang paling umum, bersifat permanen atau meretap, dan disebabkan oleh banyak kondisi berbeda yang merusak, sel-sel kecil seperti rambut di telinga bagian dalam, atau saraf pendengaran yang dikenal sebagai silia. Saraf pendengaran membawa informasi penting tentang kenyarikan, nada, dan arti suara ke otak. Kebanyakan orang di masa dengan gangguan pendengaran memiliki gangguan sensorineural. Gangguan pendengaran sensorineural seringkali dapat mengakibatkan kesulitan memahami suara atau ucapan, meskipun cukup keras untuk didengar. Gangguan pendengaran konduktif disebabkan oleh masalah mekanis di telinga luar atau telinga tengah, atau penyumbatan di saluran telinga, seperti kotoran telinga yang menghalangi suara untuk sampai ke gedang telinga. Ini bisa bersifat permanen atau menetap, tetapi lebih sering bersifat sementara dan dapat diobati secara medis. Gangguan pendengaran campuran adalah ketika seseorang memiliki gangguan pendengaran sensorineural dan konduktif secara bersamaan. Penyebab gangguan pendengaran. Ada banyak penyebab gangguan pendengaran, dan penting untuk mengetahui apa yang menyebabkan gangguan pendengaran untuk menentukan perawatan yang tepat. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh salah satu kondisi berikut. Satu, obat-obatan tertentu, yang secara medis dikenal sebagai obat ototoksik. Trauma atau jedera pada kepala. Tiga, penyakit tertentu, seperti penyakit menir, otosklerosis, atau penyakit autoimun, termasuk penyakit tiroid. Empat, neuroma akustik, dan otosklerosis. Pencegahan. Meskipun tidak semua jenis gangguan pendengaran dapat dicegah, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menurunkan risiko terkena gangguan pendengaran terkait usia dan atau gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Tidak pernah terlalu dini atau terlambat untuk mulai memakai pelindung pendengaran di sekitar suara keras. Dan mengadopsi gaya hidup sehat dan mengikuti saran dokter Anda bisa membantu Anda melindungi kesehatan pendengaran Anda. Sangat penting untuk mengurangi paparan Anda terhadap suara keras, tetapi kebiasaan sehat lainnya juga akan membantu Anda mempertahankan pendengaran seiring bertambahnya usia. Lapan tips gaya hidup untuk membantu mesegah gangguan pendengaran. Telinga bagian dalam Anda mengandung sel-sel seperti rambut halus yang cukup sensitif terhadap perubahan aliran darah. Mereka sangat penting untuk bagaimana kita bisa mendengar. Jika sel-sel ini rusak, Anda mengalami gangguan pendengaran. Semakin sehat Anda secara keseluruhan, semakin baik Anda dapat mencegah gangguan pendengaran atau mempertahankan sisa pendengaran yang Anda miliki jika Anda sudah mengalami gangguan pendengaran. Satu, kelola tekanan darah dan kesehatan jantung Anda. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung dapat merusak mekanisme rapuh di dalam telinga yang membantu Anda mendengar. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi atau tekanan darah tinggi, ikuti instruksi perabatan dokter Anda untuk mengendalikannya. Dua, berhenti berokok dan vaping atau merokok elektrik dan batasi minum-minuman keras. Studi secara definitis menunjukkan bahwa asap rokok, baik secara langsung atau bahkan di dalam rahim, dapat berdampak besar pada kesehatan pendengaran seseorang. Begitu juga dengan penggunaan alkohol yang berat yang dapat menciptakan lingkungan beracun di telinga. Kaitan antar vaping dengan gangguan pendengaran belum dipelajari dengan baik, tetapi ada laporan anekdotal yang menghubungkannya dengan gangguan pendengaran yang mendadak. Tiga, jaga agar diabetes tetap terkendali. Penelitian telah menunjukkan bahwa menderita diabetes dua kali lebih mungkin mengalami gangguan pendengaran. Sama seperti tekanan darah tinggi, diabetes dapat merusak sel-sel di telinga bagian dalam Anda. Jaga gula darah Anda di bawah kontrol dan ikuti perintah dokter Anda untuk mengelola diabetes. Empat, latihan atau olahraga dan mengelola stres. Apa yang tidak bermanfaat dari olahraga? Olahraga meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh Anda dan kesehatan telinga dalam banyak cara. Meskipun demikian, hati-hati dengan musik keras dan angkat besi yang salah di dalam gymnasium. Keduanya terkait dengan kerusakan pendengaran. Dan karena tingkat stres yang tinggi tidak baik untuk pendengaran Anda, lakukan apa yang Anda bisa untuk mengelolanya, kendalikan tingkat stres Anda. Lima, makan makanan tinggi vitamin dan mineral tertentu. Taukah Anda bahwa beberapa vitamin dan mineral, terutama B12, kalium dan magnesium, sangat penting untuk pendengaran yang baik. Anemia, defisiensi besi, terkait dengan kehilangan pendengaran Anda. Jadi, cobalah makan makanan yang kaya zat besi. Enam, ketahui riwayat keluarga Anda. Meskipun mengetahui riwayat keluarga Anda tidak akan secara langsung mencegah gangguan pendengaran, ini akan membantu Anda mengetahui apakah Anda berisiko tinggi. Mengetahui adanya riwayat keluarga lebih awal dapat mengurangi risiko dampak negatif dari gangguan pendengaran, seperti penurunan kognitif, depresi, dan isolasi sosial. Tujuh, waspadai obat-obatan yang menyebabkan gangguan pendengaran. Ratusan obat bebas dan resep terkait dengan gangguan pendengaran. Obat ototoksik ini berkisar dari obat biasa yang dijual bebas seperti aspirin, hingga obat kemoterapi dan antibiotik. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin dapat menggunakan obat alternatif untuk mengurangi risiko gangguan pendengaran terkait obat. Delapan, turunkan risiko gangguan pendengaran akibat kebisingan. Bahkan jika Anda sesehat seorang peserta olimpiade dan makan salad sepanjang hari, Anda masih berisiko mengalami kerusakan pendengaran jika Anda tidak melindungi pendengaran Anda di lingkungan yang bising. Terlepas dari usia atau status pendengaran Anda, itu selalu merupakan ide yang baik untuk melindungi pendengaran Anda ketika Anda terkena suara keras. Sederhananya, tidak ada yang lebih merusak pendengaran Anda daripada suara yang keras. Demikian, sharing informasi tentang delapan cara mencegah agar kita bisa tetap baik pendengarannya hingga tua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.